Intro Halo, kembali lagi dari Autodemax dengan Audi Dan kali ini kita ada di Japan Mobility Show 2023 Dan kita ada di boot Honda Karena mereka ngeluarin surprise yang Surprise, bener-bener surprise Disamping gue ini adalah Honda Prelude Concept Dan ini menandai bahwa Sebuah EV Harus tersupporti, seperti DNA-nya Honda Mau tau detailnya? Cek video ini Biarpun ini mobilnya concept Tapi ini sudah sangat-sangat mirip Dengan mobil produksi Jadi hampir-hampir kayak sih waktu itu BRV atau WRV ya Kita akan lihat detail-detailnya, desainnya Karena kita gak boleh masuk ke dalam dan spek-spek teknisnya belum ada Jadi kita akan bahas desainnya aja Dari depan Kalau kita lihat, karakternya masih kuat Karakter Hondanya Jadi kalau kalian lihat DRL-nya sini Itu solid wing-nya Honda Masih ada karakternya kayak di HR-V atau di CR-V Lampunya juga ala-ala Civic Tapi ada tapi-nya Entah kenapa dengan aksen seperti ini Dan ada LED tengah seperti ini Mengingatkan gue Hybrid merek sebelah Kalian cari sendiri Kayak ada senyumannya gitu loh Tapi overall Apa ya? Tajemnya itu punya karakter sportik Di sini Biarpun nanti mungkin dia EV Si apa namanya ya? Air damnya ini dia masih tetap model-model kayak heksagonal-heksagonal gitu Kayak Bicom ya, Honeycomb gitu kan Ada aksen biru mungkin lagi-lagi menandakan sebuah EV atau sebuah hybrid Kita belum tahu Karena balik lagi ini mobil masih konsep Aksen-aksen karbon di sebelah sini Lengkap sampai splitter-splitternya ini dibikin aksen karbon Dan aksen karbon dilanjutkan di spionnya Satu aksen desain yang menarik juga adalah Lihat, kalau kalian lihat dari depannya Ini kayak ada lekukan gitu di fendernya Bikin bannya seperti kayak offset keluar Bikin dia kerennya lebih lebar Depannya kayak lebih kecil dan lebih sporty Untuk ukuran ban sendiri Dia pakai ukuran 245 Profil 35 dan ringnya 20 Pelek desainnya juga Uh, tajem-tajem kayak panah gitu ya Kerennya lagi, remnya Brembo Kaliper biru Dan kalau kalian lihat lagi Kalipernya gede loh Dan ini bener-bener kalau kalian lihat mekaniknya Nggak kelihatan kayak mobil Konsep Lebih kelihatan kayak mobil 80%-90% jadi Bagian sampingnya Profilnya, stansnya Dia masih tajem-tajem ya Tapi, bagusnya Honda tuh Kalau bikin styling tuh tajem Tapi flowing gitu loh Tarikan garisnya masih bagus Dan kalau kalian lihat stansnya Karena ukurannya atau dimensinya Dia nggak beda-beda jauh Sama si let's say BRZ atau 86 Jadi mungkin sekitar 4,5 Ini nggak gede-gede banget Masih secompact Dan harusnya masih fun untuk dipakai Clean-nessnya Kebersihan disini juga ditandain dengan Si handle-nya yang model flash out Dia modalnya ketutup mumpet seperti ini Ditambah aksen-aksen diffuser sebelah sini Dan juga sama pakai Carbon kayak spion maupun di bagian depannya Atap juga karbon Dan dia kayak coupe gitu Kayak slopping roof gini Tambah aksen karbon lagi di Ducktail-nya Lampunya 1 LED Manjang Ada tulisan Honda Embossed Ini kayak si Ioniq 6 ya Kesan clean Kesan futuristiknya juga masih bagus Masih dapet Dan kemudian lagi Apron-nya lebarnya ini juga Itu masih kelihatan Apa ya Bagus gitu Depannya nukik Pendek Belakangnya melebar Kasport sekarang Bagasinya lihat potongannya Kecil banget Dan ini kayak terintegrasi sama desainnya Dan lagi Ini Si sayapnya ini Itu kayaknya cuma nempel di bagasi tengah Dia ngambang di ujung-ujung Jadi kalau dia dibuka Sampai kebuka semua Gue berharap banget versi produksi Nanti akan seperti ini Ke bagian bawah Kalian lihat tulisan Klasik Prelude Jadi sedikit informasi Prelude dulu Sebenernya bukan akord coupe ya Tapi dibasiskan dari akord Nah model terbaru ini Apakah berbasiskan akord Atau berbasiskan platform barunya Kita belum tahu Cuman Surprise-surprise Tadi kita sempat ngintip Di bagian dalamnya Bagian dalamnya Gue berani bilang Udah kayak 80-90% Mas Pro Jadi menurut gue ya Mobil ini Harusnya nanti Mas Pro-nya Kayak gini Oh iya Bisa juga disimulkan Bahwa mobil ini Akan menjadi mobil Sports car Dengan penggerak roda depan Karena kalau kalian lihat Ada drive-thru di depan sini Hybrid Dan tidak terlihat adanya gardan Ke bagian belakangnya Tapi memang Untuk versi konsep ini Semuanya masih ditutup-tutupin Belum ada detail Mengenai spesifikasi engine Apakah hybrid Apakah full EV Belum ada spek sama sekali Tapi gue berani jamin Mobil ini 90% Lebih akan seperti ini Menurut kalian seperti apa? Apakah mobil ini Mas Pro-nya akan seperti ini? Dan apakah perlu Dibawa ke Indonesia? Buat saingin yang lain-lain dong Kan keren loh Sporty Tapi EV Thank you udah nonton Kalau kalian suka video ini Klik like Kalau kalian belum subscribe Dan tekan tombol lonceng Untuk tau video-video terbaru Dari Auto Newplex Audi sign off Dari Japan Mobility Show 2023 Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax